Awal tahun 2022, vaksinasi anak di Kabupaten Bojonegoro mulai dikenjot. Agar menarik minat anak-anak untuk mengikuti vaksinasi, Polres Bojonegoro gunakan cara alternatif dengan memberikan es krim dan mendatangkan badut agar anak-anak mau divaksin. Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan di MI Al-Rashid Ngumpadalem Bojonegoro. Kegiatan vaksinasi anak tersebut diikuti sekitar 200 siswa. Hal unik terjadi pada saat proses penyuntikan vaksin. Beberapa murid takut untuk disuntik. Alhasil orang tua dan pihak kepolisian pun harus turun tangan untuk membujuk si anak agar mau divaksin. Salah satu murid mengungkapkan pada saat disuntik vaksin, dirinya tidak merasakan sakit. Selain itu, dirinya juga senang saat mengikuti vaksinasi. Bagaimana rasanya? Ahmad Zidang Ibrahim? Tidak kerasa, tidak sakit. Senang gak ada yang dipaksin? Senang. Kenapa kalau senang? Tidak kerasa. 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 Kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad menargetkan vaksinasi anak di wilayah Bojonegoro bisa mencapai 100% melalui kerjasama dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan para pengurus pondok pesantren yang ada di Bojonegoro. Vaksin anak untuk wilayah Bojonegoro sendiri sampai dengan kemarin kita sudah diangka 51%. Target kita dalam dua minggu ke depan ini kita bisa mencapai angka 100%. Dengan adanya hiburan yang membuat anak-anak senang, diharapkan tidak lagi ada anak-anak yang takut untuk mengikuti vaksinasi.